Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali di video Patroli, kami berikan feedback kumpulan balik untuk tugas-tugas pelatihan Bapak-Ibu. Kali ini kita ke putaran keempat, tugas satu bagian ke-6 Bapak-Ibu, kelas B. Kita mulai Bapak-Ibu, putaran yang keempat, tugas satu bagian ke-6. Kita lihat apakah sudah ada yang mengumpulkan kembali. Sudah ada empat orang di sini, kita langsung saja. Ibu Renita Puspitasari. Oke, ini transkripnya. Oke, di sini kursusnya 2. Untuk custom training tanggal 9-2, tanggal 8-2, lalu tanggal 7-nya juga 2. Maka lengkap. Good job. Kita kembalikan dengan nilai 100. Berikutnya, Pak Imam Nisfu Sofar. Ini tugas perbaikannya. Oke, ini adalah transkrip training dari Pak Imam. Kursusnya sudah lebih dari 2, custom training tanggal 9-nya 2, lalu tanggal 8-nya custom training sudah 2, tanggal 7-nya sudah 2. Oke, maka sudah lengkap. Tanggal 7-nya 2, tanggal 8-nya 2, tanggal 9-nya 2, kursusnya sudah lebih dari 2. Oke, maka sudah lengkap. Perbaikannya. Good job. Kita kembalikan dengan nilai 100. Berikutnya, Ibu Ngainah. Oke. Oke. Ibu Ngainah. Transkripnya sedang loading. Oke, ini adalah transkrip dari Ibu Ngainah. Untuk kursusnya sudah lebih dari 2. Oke, sudah sangat banyak. Coba kita lihat untuk custom training-nya. Tanggal 9-nya ada 2, tanggal 8-nya 2, lalu tanggal 7-nya sudah 2. Maka ini lengkap. Kita kembalikan dengan nilai 100. Oke, berikutnya Ibu Eni Soviati. Ini adalah perbaikan. Kita lihat perbaikannya, transkripnya. Oke, di sini kursusnya sudah lebih dari 2. Lalu custom training tanggal 9-nya 2, tanggal 8-nya 2, lalu tanggal 7-nya sudah 2. Maka 6. Oke. Maka lengkap. Good job. Kita kembalikan dengan nilai 100. Oke. Di sini sudah tidak ada. Coba kita refresh. Barangkali ada yang menyusul. Tugas 1 kelas B. Oke. Sudah tidak ada. Di sini, nama-nama di sini, Bapak-Ibu, yang statusnya dilihat. Silakan diperhatikan. Apakah betul-betul memang hanya melihat saja, belum mengerjakan. Atau barangkali Bapak-Ibu sudah mengerjakan, namun belum lupa untuk mengklik tombol kumpulkan, trend-in atau hand-in. Jadi kalau Bapak-Ibu lupa belum klik tombol kumpulkan, trend-in atau hand-in, maka statusnya hanya dilihat. Statusnya tidak menjadi dikumpulkan. Ketika statusnya hanya dilihat, tidak dikumpulkan, oke. Maka Bapak-Ibu tidak akan pernah terkoreksi pekerjaannya, tidak akan pernah ternilai pekerjaan Bapak-Ibu. Maka pastikan Bapak-Ibu untuk klik tombol kumpulkan, trend-in atau hand-in, agar statusnya menjadi dikumpulkan. Di sini masih statusnya didian. Begitu Bapak-Ibu, semoga bermanfaat. Tetap saya tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.